Masih dalam memperingati hari Sumpah Pemuda, Dinas Pendidikan Tabalong menggelar Lomba Tembang Kenangan pada 28 Oktober lalu di Tanjung Expo Center. Ajang ini diikuti 20 orang remaja tahun 80-an. Para peserta menyanyikan berbagai lagu pop lawas yang populer di masanya. Penyelenggara Lomba Kepala Bidang Kebudayaan Distrik Tabalong, Mas Duhul Hak Abdi menerangkan. Lomba menyanyi lagu Tembang Kenangan ini untuk membangkitkan semangat bermusik masyarakat yang berjaya pada tahun 80-an. Golden Memories ini kita perlukan bagi masyarakat umum yang usianya 25 tahun ke atas. Karena kadang-kadang untuk event-event kompetisi seperti ini jarang diperlukan bagi mereka yang sudah berumur. Jadi kita tahu bahwa mereka ini pernah muda, jadi bagaimana mereka bisa tetap mempunyai semangat dalam bidang kompetisi. Jadi maknanya itu kita tahu bahwa di hari Sumpah Pemuda ini semua kalangan masyarakat Barga-Barga Tapalong layak untuk tetap mempertahankan semangat juangnya. Lomba ini juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi bagi pecinta musik Tembang Kenangan. Pasalnya peserta yang umumnya tak lagi muda bisa kembali berkumpul bersama teman-teman sebayanya melalui ajang seperti ini. Tentunya kita berharap dinas terkait tentunya dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tabalong. Acara yang seperti ini kita tingkatkan kembali atau kita adakan sebagai acara yang dari tahun ke tahun maksudnya sebagai acara rutin dalam Sumpah Pemuda. Karena ya antusiasnya yang terlalu tinggi untuk masyarakat Tabalong dengan makhluk peserta yang begitu banyak. Peserta berharap kegiatan seperti ini dapat terus terselenggara karena selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan seperti ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus berkarya khususnya di bidang musik.